Intro Baik kita mulai aja ya Sambil menunggu yang lain Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Teman-teman semua Terima kasih sudah bergabung Kita akan tunggu lagi Di pertemuan Ke-12 Kita akan tunggu lagi Di pertemuan 12 Kelas Perencanaan dan rekrut Oh sorry Pertemuan ke-11 Kelas perencanaan dan rekrut Dan hari ini kita akan bahas mengenai Apa itu seleksi Dan hari ini kita akan bahas mengenai Apa itu seleksi Jadi Dari kemarin Kita sudah Cukup Panjang dan lebar Membahas mengenai Subbub Mengenai rekrutmen Salah satu aktivitas Dalam Manajemen SDM Kita Dalam Beberapa pertemuan kemarin Setelah UTS Kita sudah bahas Mengenai Pengertian dari rekrutmen itu Seperti apa Kemudian Ruang lingkup dari rekrutmen itu Seperti apa Kemudian juga Apa namanya Aspek-aspek yang terkait dengan rekrutmen Itu apa saja Nah kemarin kita sudah bahas Nah kita melangkah Ke subbub selanjutnya Dari Sebuah proses rekrutmen Yaitu Tahapan seleksi Jadi kalau di dalam Teorinya Ruang lingkup rekrutmen itu Kalau Ini based on teorinya ya Yang namanya rekrutmen itu Di dalamnya ada dua subaktivitas Yaitu rekrutmen itu sendiri Dan seleksi Nah rekrutmen Lingkup Aktivitas rekrutmen Itu diawali dari Bagaimana perusahaan Melakukan Penarikan Dari Si calon pelamar Sampai dengan Aplikasi lamarannya itu masuk Nah kemudian Aktivitas tersebut Dilanjutkan oleh aktivitas seleksi Itu dimana Dari Berkas pelamar Yang sudah terkumpul tadi Kemudian Dilakukan Pemilahan Dilakukan Identifikasi Dilakukan pemilahan Pemilihan Mana calon-calon kandidat Yang sesuai dengan Yang dibutuhkan oleh Perusahaan Kurang lebih Gambarannya seperti itu Nah kita sekarang masuk ke Materi mengenai seleksi Namun Saya awali dulu dari Tarik agak ke belakang sedikit Mengenai pengertian rekrutmen Jadi menurut Hadoko Pengertian rekrutmen Adalah proses Pencarian dan Pemikatan Para calon karyawan Atau pelamar Yang mampu untuk Melamar sebagai Karyawan Pengertian kedua Perekrutan adalah Proses pencarian Dan penarikan Sekelompok calon Karyawan Yang memiliki Potensi Untuk mengisi Loongan pekerjaan Nah jadi Nanti saya minta tolong Kalian bisa mencermati Dari Pengertian antara Perbedaan pengertian Antara Rekrutmen itu apa Dan seleksi itu apa Serta hubungan diantara Dua Aktivitas tersebut Oke kita lanjut lagi ya Ini pengertian rekrut Jadi Rekrutan adalah Proses pencarian Dan pemikatan Para calon karyawan Atau pelamar Yang mampu untuk Melamar Sebagai karyawan Kemudian Dilanjutkan lagi Rekrutan adalah Proses pencarian Dan penarikan Sekelompok calon karyawan Yang memiliki Potensi untuk Mengisi Loongan pekerjaan Pengertian ketiga Dari rekrutmen Adalah Proses menemukan Dan menarik Para pelamar Yang memenuhi Syarat Untuk dipekerjakan Kemudian Proses rekrutmen Dimulai dari pencarian pelamar Dan diakhiri dengan Masuknya surat lamaran Jadi ruang lingkup Dari Rekrutmen Dimulai dari pencarian pelamar Dan diakhiri dengan Masuknya surat lamaran Kemudian Hasil proses rekrutmen Adalah sekumpulan pelamar Yang siap Untuk diseleksi Nah jadi Kalau digambarkan Dalam bentuk Grafis Aktivitas Atau hubungan Antara aktivitas Rekrutmen Dan seleksi Bisa digambarkan Dalam Slide ini Jadi di dalam slide ini Dijelaskan mengenai Jadi di dalam slide ini Dijelaskan mengenai Hubungan antara Aktivitas rekrutmen Dengan aktivitas seleksi Jadi kalau nanti Di UTS Eh sorry Kalau nanti di Ujian akhir Atau UAS Ditanyain Jelaskan Ruang lingkup Atau perbedaan Ruang lingkup Antara aktivitas rekrutmen Dan seleksi Nah kurang lebih Jawabannya ada Di Slide ini Jadi Ruang lingkup Aktivitas rekrutmen Jadi ruang lingkup Aktivitas rekrutmen Itu diawali Dari yang namanya Pencarian Pelamar Jadi input Dari proses rekrutmen Adalah diawali oleh Pencarian pelamar Perusahaan nyari itu Lamaran kesana kesini Menganalisis pasar tenaga kerja Melakukan perencanaan SDM Melakukan identifikasi terhadap Desain jabatan Kemarin kita sudah berbicara Mengenai job desk Identifikasi job desk Analisis jabatan Yang mana menghasilkan job desk Kemudian Kemudian juga berbicara Kemudian juga berbicara mengenai Metode rekrut yang akan digunakan Saluran-saluran atau sumber-sumber rekrut yang akan digunakan Itu adalah input dari sebuah proses rekrutmen Kemudian proses Proses dari sebuah rekrutmen adalah penerimaan aplikasi lamaran Penerimaan aplikasi lamaran Maksudnya bisa melalui email Bisa melalui post Melalui aplikasi yang disediakan Bekerja sama dengan vendor Social media dan sebagainya Output dari proses seleksi adalah Pelamar yang siap untuk diseleksi Jadi dari setelah tadi Perusahaan mencari Calon-calon pelamar Calon karyawan Atau pelamar Kemudian Lamaran tersebut Dikirimkan oleh pelamar ke perusahaan Outputnya adalah CV Atau curriculum vitae Atau Data-data pelamar Pelamar yang siap untuk diseleksi Jadi Sekumpulan data pelamar Yang udah numpuk nih Di meja HRD Dan siap untuk diseleksi Itu adalah output dari Proses rekrutmen Nah kemudian Tahapan selanjutnya Dari rangkaian aktivitas ini Adalah proses seleksi Namanya aktivitas seleksi Jadi kalau seleksi Yang menjadi input adalah Output dari Aktivitas rekrutmen Jadi kalau tadi Aktivitas rekrutmen Outputnya adalah Pelamar yang siap untuk diseleksi Kemudian itu menjadi input Bagi aktivitas seleksi Jadi pelamar yang siap untuk diseleksi tadi Kemudian dilakukan Proses atau dilakukan seleksi Seleksinya ini bisa terdiri dari Seleksi secara administratif Seleksi secara wawancara Assessment Dikenal yang namanya juga Ada psikotest Misalnya gitu ya Ada Penugasan-penugasan Dan sebagainya Itu proses seleksi Nah hasil dari proses seleksi Atau output dari proses seleksi Adalah Calon karyawan yang siap untuk Dipekerjakan Atau siap untuk ditempatkan Jadi slide ini menjelaskan Antara hubungan Atau ruang lingkup Atau hubungan yang menjelaskan Ruang lingkup Antara aktivitas rekrutmen Dan seleksi itu seperti apa Dan ini Biasanya akan saya tanyakan Di UTS Nanti kalian bisa catat Kurang lebih gambarnya seperti itu Nah Kemudian kalau kita berbicara Mengenai Hubungan antara Rekrutmen dan seleksi Sebenarnya Idealnya berapa sih Jadi kan Bagian HRD gitu ya Atau orang yang diberikan Tanggung jawab Untuk melakukan rekrut Itu proses rekrutmen Itu bisa berhasil Dikatakan berhasil Kalau dia bisa memenuhi Jumlah pelamar Yang siap untuk Diseleksi Nah Kemudian bagaimana Bisa menentukan Jumlah pelamar Yang ideal Yang terkumpul Dari sebuah proses rekrutmen Untuk diseleksi Itu berapa jumlahnya Idealnya itu berapa Teorinya itu berapa Saya coba mencari Di beberapa Referensi ya Bukunya juga Kemarin linknya udah Saya sempat Kasih Dan ini juga sudah Dan hal tersebut juga Saya praktekkan gitu ya Dalam proses rekrutmen Jadi yang Jumlah pelamar Yang siap untuk diseleksi Atau jumlah pelamar Yang terkumpul Yang ideal Dalam proses rekrutmen Adalah 1 banding 3 Jadi misalnya Ada sebuah perusahaan Dia mencari Seorang kandidat Gitu ya Untuk proses Untuk Fungsi Akunting Misalnya Dia nyari Satu orang kandidat Untuk fungsi akunting Maka Perbandingannya Adalah 1 banding 3 Jadi kalau mencari Satu orang kandidat Maka Dalam proses rekrutmen Diharapkan bisa terkumpul Tiga orang pelamar Yang siap untuk Diseleksi Gitu ya Nah Contoh lain Misalnya Ketika sebuah perusahaan Pengen rekrut Secara massal Gitu ya Butuh marketing Misalnya 30 orang Butuh marketing 30 orang Nah maka Kalau dimasukkan dalam Teori 1 Banding 3 tadi Maka Setidak-tidaknya Paling sedikit Jumlah orang Yang Atau jumlah pelamar Yang terkumpul Dan siap Untuk dilakukan seleksi Adalah 90 orang Itu jumlah minimal Karena nanti Dalam proses seleksi Mungkin ada Kandidat yang Mengundurkan diri Ada kandidat yang Tidak lolos Secara administratif Itu Sangat-sangat Dimungkinkan Nah jangan Sampai nanti Dalam proses Recruitment Pelamar yang Terkumpul Siap untuk Diseleksi Jumlahnya Di bawah Rasio 1 banding 3 Tadi Jadi cukup Cukup kecil Jadi Kemudian nanti Akan mempengaruhi Keputusan yang Diambil setelah Proses seleksi Atau pada saat Proses seleksi Karena Kandidatnya Juga sedikit Nanti pas Proses seleksi Juga Akan kesulitan Akan kesulitan Memilih Dari varian Orang yang Sedikit tadi Akan kesulitan Untuk memilih Calon-calon Karyawan yang Terbaik Nah itu Sedikit Informasi Dan Teori tersebut Juga pernah Saya praktekan Di dalam Proses Recruitment Dan seleksi Di perusahaan Oke Nah sekarang Kita masuk Ke pengertian Seleksi Kalau tadi Pengertian Recruit Sekarang kita Masuk ke Pengertian Seleksi Jadi Dikatakan Di sini Yang namanya Seleksi Merupakan Aktivitas Pemilihan Para calon Yang dianggap Telah memiliki Persyaratan Atau Preferensi Tertentu Jadi Aktivitas Pemilihan Para calon Yang dianggap Telah memiliki Persyaratan Atau Preferensi Tertentu Jadi Masih ingat Di pertemuan Sebelumnya Kita Sudah Bahas Mengenai Apa Itu Analisis Jabatan Atau Job Analisis Yang kemudian Menghasilkan Deskripsi Jabatan Dan Persyaratan Jabatan Kalau Kalau dikaitkan Dengan Pengertian Ini Maka Seleksi Dalam proses Seleksi Sangat Terkait Dengan Persyaratan Jabatan Atau Deskripsi Jabatan Suatu Fungsi Di Unit Kerja Di Perusahaan Jadi Seleksi Merupakan Aktivitas Pemilihan Para calon Yang dianggap Telah memiliki Persyaratan Atau Preferensi Tertentu Persyaratan Atau Preferensi Tertentu Ini Terkait Dengan Deskripsi Jabatan Dan Persyaratan Jabatan Sebagai Hasil Dari Analisis Jabatan Yang Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Nah Pengertian Kedua Seleksi Adalah Proses Pembuatan Keputusan Yang Mana Salah Satu Atau Beberapa Individu Dipilih Untuk Mengisi Posisi Yang Didasarkan Atas Karakteristik Terbaik Sesuai Dengan Posisi Yang Akan Di Isinya Jadi Proses Seleksi Kalau Di Pengertian Kedua Ini Menurut Pengertian Kedua Ini Proses Seleksi Sangat Erat Kaitannya Dengan Yang Namanya Proses Pembuatan Keputusan Sebagai Hasil Dari Aktivitas Rekrut Dan Seleksi Jadi Kalau Kita Balik Ke Slide Sebelumnya Output Dari Proses Seleksi Adalah Calon Karyawan Yang Siap Untuk Ditempatkan Calon Karyawan Yang Siap Untuk Ditempatkan Ini Kan Pasti Melalui Proses Saringan Yang Cukup Cukup Panjang Mulai Dari Dia Melamar Kemudian Lamarannya Itu Dilakukan Seleksi Seleksinya Juga Saringan Yang Bermacam Macam Kemudian Dari Hasil Saringan Tersebut Hasilnya Juga Bermacam Macam Dari Setiap Orang Maka Kemudian Untuk Menentukan Apakah Si Kandidat Tersebut Layak Untuk Bekerja Di Perusahaan Kita Maka Ada Aktifisasi Namanya Proses Pengambilan Keputusannya Jadi Pengertian Yang Kedua Ini Proses Seleksi Juga Terkait Dengan Proses Pembuatan Keputusan Yang Didasarkan Atas Karakteristik Terbaik Sesuai Dengan Posisi Yang Akan Di Isinya Jadi Ini Mesti Terkait Dengan Persyaratan Jabatan Atau Deskripsi Jabatan Yang Akan Diembannya Posisi Yang Akan Di Isinya Jadi Dalam Proses Seleksi Ini Tujuannya Adalah Mencari Kandidat Terbaik Atau Karakteristik Terbaik Yang Sesuai Dengan Posisi Yang Akan Di Isinya Tidak Harus Sama Persis Tidak Harus Plak Misalnya Jobdesk Adalah ABCD Kemudian Berdasarkan Hasil Rekrut Dan Seleksi Maka Diperoleh Kandidat Yang Menguasai Kompetensi BCD Kompetensi A Dia Tidak Menguasai Maka Dimungkinkan Kandidat Tersebut Untuk Di Pekerjakan Boleh Saja Karena Ini Didasarkan Pada Karakteristik Terbaik Jadi Seberapa Sesuaikah Si Kandidat Tersebut Dengan Persyaratan Jabatan Atau Deskripsi Jabatan Atau Kompetensi Yang Dipersyaratkan Dalam Jabatan Tersebut Seberapa Sesuai Oke Karakteristik Terbaik Nah Yang Ketiga Pengertian Ketiga Seleksi Adalah Proses Memperoleh Informasi Untuk Mengevaluasi Dan Memutuskan Siapa Yang Akan Diterima Atau Ditolak Untuk Bekerja Jadi Di Pengertian Ketiga Ini Seleksi Dikatakan Sebagai Proses Untuk Memperoleh Informasi Yang Kemudian Informasi Tersebut Akan Digunakan Untuk Proses Evaluasi Dan Proses Pengambilan Keputusan Siapa Dari Kandidat Tersebut Yang Dikatakan Layak Gitu Ya Kalau Dikaitkan Dengan Pengertian Sebelumnya Dikatakan Memiliki Karakteristik Terbaik Dan Layak Atau Diterima Untuk Bekerja Di Perusahaan Jadi Di Pengertian Ketiga Seleksi Adalah Proses Untuk Memperoleh Informasi Jadi Dalam Proses Seleksi Nanti Di Dua Pertemuan Mendatang Kalian Juga Akan Pelajari Kita Akan Bahas Bersama Mengenai Metode Metode Atau Teknik Yang Digunakan Dalam Proses Seleksi Jadi Bagaimana Dalam Proses Seleksi Tersebut Bisa Menggali Informasi Informasi Yang Dimiliki Oleh Si Kandidat Tersebut Gitu Ya Misalnya Dari Data Dirinya Gitu Kemudian Dari Pengalaman Dia Pernah Bekerja Dimana Apa Data Akademisnya Dia Tesisnya Menulis Tentang Apa Data Data Keluarga Data Data Mungkin Apa Data Penyakit Yang Pernah Diderita Dan Sebagainya Informasi Apapun Sedetil Apapun Dan Dikususkan Informasi Informasi Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Akan Dijalani Atau Dengan Posisi Yang Akan Diduduki Nantinya Jadi Proses Seleksi Adalah Bagaimana Si Apa Atasan Gitu Atau Orang SDM Itu Bisa Menggali Sedetil Mungkin Informasi Informasi Yang Dimiliki Oleh Si Si Kandidat Tersebut Jadi Bagaimana Bisa Menggali Informasi Sedetil Mungkin Yang Berasal Dari Si Kandidat Tersebut Yang Kemudian Akan Berpengaruh Pada Proses Evaluasi Dan Proses Pengambilan Keputusan Siapa Yang Akan Diterima Atau Ditolak Jadi Jadi Jangan Sampai Atau Diupayakan Dalam Proses Seleksi Ini Dalam Proses Menggali Informasi Dari Si Kandidat Ini Diupayakan Sedetil Mungkin Sedekat Mungkin Gitu Ya Jadi Jangan Sampai Informasi Yang Diberikan Ini Salah Tidak Valid Tidak Reliable Tidak Bisa Dipercaya Sehingga Kemudian Menyebabkan Pengambilan Keputusan Yang Bagi Seseorang Itu Untuk Direkrut Atau Tidak Itu Menjadi Salah Dipertemuan Mendatang Juga Kita Akan Bahas Mengenai Bagaimana Kemudian Kita Sebagai Orang Yang Melakukan Rekrut Dan Seleksi Bisa Bisa Menghindari Yang Namanya Bias Bias Yang Dimungkinkan Terjadi Ketika Kita Menggali Informasi Dari Si Kandidat Ini Adalah Pengertian Dari Proses Seleksi Itu Apa Nah Selanjutnya Mengapa Aktifitas Seleksi Itu Perlu Ada Mengapa Seleksi Itu Menjadi Penting Jadi Yang Namanya Kinerja Para Atasan Atau Manager Akan Senantiasa Tergantung Pada Kinerja Bawahannya Nah Karyawan Yang Tidak Memiliki Kemampuan Yang Baik Tidak Akan Dapat Bekerja Secara Efektif Sehingga Melalui Proses Seleksi Ini Bisa Dihalau Orang Orang Yang Tidak Layak Untuk Memasuki Organisasi Bukan Setelah Memasukinya Jadi Kata Kuncinya Ada Di Kalimat Terakhir Proses Seleksi Ini Atau Melalui Seleksi Ini Orang Orang Yang Tidak Layak Atau Tidak Kompeten Atau Tidak Memiliki Kompetensi Di Dalam Organisasi Atau Perusahaan Itu Bisa Dihalau Di Depan Jadi Sebelum Orang Tersebut Masuk Ke Perusahaan Itu Bisa Disaring Duluan Jadi Melalui Seleksi Ini Dapat Dihalau Orang Orang Yang Tidak Layak Untuk Memasuki Organisasi Bukan Setelah Memasukinya Jadi Jadi Bisa Bisa Dibaratkan Ada Orang Yang Dia Tidak Memiliki Kompetensi Yang Cocok Kemudian Karena Proses Seleksinya Ini Diabaikan Oleh Perusahaan Gitu Kemudian Dia Duduk Di Atau Masuk Di Atau Bekerja Di Perusahaan Kita Nah Ini Sudah Salah Kaprah Jadi Yang Namanya Proses Seleksi Itu Dilakukan Sebelum Si Orang Tersebut Duduk Di Dalam Perusahaan Atau Di Dalam Fungsi Kerjanya Atau Di Dalam Organisasi Atau Di Dalam Organisasi Gitu Nah Penyaringan Yang Efektif Menjadi Penting Karena Biaya-biaya Merkrut Dan Mengangkat Karyawan Seleksi Menjadi Penting Karena Pertimbangan Biaya Jadi Yang Namanya Aktivitas Recruit Yang Namanya Aktivitas Seleksi Pasti Konsekuensinya Adalah Biaya Semakin Rumit Kita Melakukan Proses Recruitment Misalnya Kita Pakai Recruitment Pakai Pihak Ketiga Pakai Talent Search Pakai Job Street Itu Pasti Ada Biaya-biaya Yang Dikeluarkan Kayak Job Cerita Terakhir Kalau Nggak Salah Untuk Berapa Ya Lima Posisi Kalau Nggak Salah Bayarnya Sampai Rp1.250.000 Kalau Nggak Salah Itu Itu Hanya Lima Posisi Bisa Dibayakan Kalau Kita Mencari Beberapa Posisi Secara Bersamaan Itu Biayanya Beda Lagi Belum Kalau Kita Pakai Recruit Talent Search Untuk Cari Professional Hire Itu Biayanya Bisa Berlipat Lipat Gitu ya Jadi Seleksi Atau Penyaringan Yang efektif Menjadi Penting Karena Dikaitkan Dengan Biaya Biaya Dalam Kaitannya Rekrut Dan Biaya Untuk Mengangkat Karyawan Jadi Jangan Jangan Sampai Biaya Biaya Yang Sudah Dimunculkan Yang Sudah Timbul Akibat Proses Atau Aktivitas Rekrut Dan Seleksi Tadi Bahkan Ketika Si Karyawan Tersebut Lulus Dari Seleksi Dan Siap Untuk Dipekerjakan Kemudian Pastinya Akan Muncul Biaya Biaya Pegawai Gaji Gitu Kan Biaya Pengelolaan Kesehatan Ada Asuransi Dan Sebagainya Celakaan Kerja BPS Tunjangan Tunjangan Fasilitas Kerja Dan Sebagainya Jadi Implikasinya Pasti Kebiaya Jadi Jangan Sampai Kita Salah Rekrut Kalau Salah Rekrut Maka Ruginya Perusahaan Itu Menjadi Sangat Sangat Besar Nah Selanjutnya Mengapa Seleksi Itu Penting Adalah Karena Implikasi Implikasi Legal Dari Pelaksanaannya Dan Tindak Lanjut Kedepannya Jadi Kalau Dikaitkan Dengan Yang Namanya Salah Rekrut Tadi Gitu Ya Jangan Sampai Kita Rekrut Orang Yang Bermasalah Ke Perusahaan Udah Kita Buang Buang Biaya Gitu Ya Biaya Rekrut Kita Kebuang Biaya Seleksi Kita Kebuang Biaya Karyawan Selama Dia Bekerja Disitu Juga Kita Kebuang Percuma Hasilnya Juga Tidak Sebanding Dianya Bikin Kacau Juga Di Perusahaan Ada Dampak Dampak Hukum Atau Dampak Legal Yang Harus Dihadapi Perusahaan Kedepannya Misalnya Perusahaan Kemudian Memphk Dia Maka Ada Dampak Perusahaan Harus Bayar Pesangon Belum Lagi Tuntutan Tuntutan Hukum Dari Kerugian Kerugian Yang terkait Dengan Customer Dan sebagainya Jadi Lebih Baik Di Stop Di Awal Lebih Baik Proses Seleksinya Di Perketat Daripada Ke Belakangnya Menjadi Masalah Kira-kira Seperti Itu Ya Nah Jadi Ada Idiom Ada Perumpamaan Gitu Ya Di Dalam Dunia Per-HR Di Dalam Dunia Human Resource Idiomnya Adalah Garbage In Garbage Out Jadi Kalau Kamu Masukin Sampah Di Kantor Maka Outputnya Adalah Sampah Garbage In Garbage Out Kalau Masukin Sampah Di Perusahaan Outputnya Juga Bakalan Sampah Pemaknaannya Adalah Jangan Sampah Yang Namanya Rekrut Dan Seleksi Itu Salah Jangan Sampah Kita Dalam Kaitannya Proses Rekrut Dan Seleksi Kita Masukin Orang Yang Sampah Di Perusahaan Jangan Sampah Kita Memasukin Orang Yang Salah Di Perusahaan Kalau Kita Masukin Orang Yang Salah Di Perusahaan Maka Hasilnya Pun Akan Jelek Kira-kira Seperti itu Pengertian Gear Badge In Gear Badge Out Nah 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 Kemudian Ada Idiom Ada Perempuan Amain Right Man On The Right Place Pernah Dengar Jadi Orang Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat 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 Koneksi Gaul Gaul Gitu Ya Gak Punya Apa Koneksi Yang Cukup Luas Pemahaman Product Knowledge Juga Minim Gitu Ya Nah Ini Wrong man On On Wrong Place Jadinya Orangnya Salah Tempatnya Juga Salah Jadi Sebaiknya Orang-orang Seperti itu Yang Introvert Ya Apa Patuh Gitu Ya Idealis Gitu Umumnya Adalah Orang-orang Yang Ditempatkan Di Posisi Back Office Misalnya Yang Dia Mengerjakan Rutinitas Gitu Ya Dia Juga Pekerjaannya Juga Gak Terlalu Dinamis Misalnya Gitu Nah Itu Baru Baru Sesuai Tapi Kalau Orang Tersebut Ditaruh Di Fungsi Marketing Ya Dia Kurang Sesuai Ya Bukan Gak Sesuai Tapi Kurang Sesuai Jadi Ada Ideom Atau Perempaman Right Man On The Right Place Jadi Diharapkan Dalam Proses Seleksi Ini Bisa Menghasilkan Orang Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat Juga Jangan Sampai Salah Orang Jangan Sampai Salah Orang Penempatan Juga Jadi Orang Bener Dia Right Man Dia Punya Kompetensi Dia Juga Punya Pengalaman Misalnya Dia Juga Bisa Membangun Tim Tapi Tempatnya Salah Dia Ditempatkan Di Posisi Yang Salah Unit Kerjanya Gak Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dia Miliki Ini Juga Menjadi Permasalahan Dalam Proses Seleksi Dalam Konsep Seleksi Dikenal Right Man On The Right Place Orang Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat Nah Seperti Halnya Proses Recruitment Yang Namanya Proses Seleksi Juga Dikaitkan Dengan Dari Dari Mana Sumber Sumber Rekrut Itu Berasal Jadi Kalau Di Pertemuan Sebelumnya Tentang Rekrut Yang Namanya Proses Recruitment Itu Bersumber Dari Sumber Sumber Internal Atau Orang Dalam Perusahaan Dan Sumber Sumber External Atau Orang Dari Luar Perusahaan Orang Orang Dari Dalam Perusahaan Itu Maksudnya Si Perusahaan Itu Merkrut Karyawannya Sendiri Jadi Misalnya Dibutuhkan Manager HR Maka Kalau Dikatakan Disini Rekrut Dari Sumber Internal Berarti Manager HR Itu Diambil Dari Orang Di Dalam Perusahaan Jadi Staff Staff Itu Diberdayakan Sebagai Direkrut Dan Diseleksi Kemudian Dia Menjadi Manager HR Manager SDM Itu Sumber Internal Kemudian Sumber External Sumber External Berasal Dari Luar Perusahaan Jadi Kayak Sebuah Perusahaan Mau Nyari Manager SDM Kemudian Dia Mencari Professional Hire Dari Luar Dia Pasang Iklan Dia Cari Kandidat Kandidat Dari Luar Perusahaan Kemudian Diseleksi Nah Terkait Dengan Sumber Sumber Rekrut Tadi Juga Pastinya Akan Membedakan Dalam Metode Yang Digunakan Oleh Masing-masing Sumber Jadi Kalau Rekrutmen Berasal Dari Sumber Internal Maka Metode Rekrut Dan Seleksinya Juga Pasti Akan Berbeda Dengan Ketika Dihadapkan Pada Sumber Sumber External Metodenya Pasti Akan Berbeda Nah Kita Lanjut Lagi Jadi Dalam Proses Seleksi Yang Namanya Kesalahan Dalam Proses Seleksi Akan Menyebabkan Yang Pertama Ketidak Sesuaian Dengan Kebutuhan Organisasi Jadi Kayak Tadi Wrong Man On The Wrong Place Orangnya Salah Penempatannya Juga Salah Atau Orangnya Benar Penempatannya Salah Atau Ya Pokoknya Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Kemudian Munculnya Kasus Kasus Ketenaga Kerjaan Tadi Dikaitkan Dengan Aspek Aspek Legal Misalnya Kemudian Si orang Tersebut Kita Salah Rekrut Si orang Tersebut Kemudian Bermasalah Bikin Kacau Kerjaan Misalnya Dia juga Bikin Kerusakan Alat Kerja Dan Sebagainya Kemudian Perusahaan Akan Memphk Dia Maka Yang Muncul Adalah Kasus Atau Permasalahan Ketenaga Kerjaan Dan Ini Sangat Sangat Berdasarkan Pengalaman Saya Yang Namanya Salah Salah Rekrut Ini Kalau Nanti Kemudian Muncul Kasus Ketenaga Kerjaan Itu Akan Sangat Menyita Waktu Sekali Jadi Sangat Sangat Diupayakan Yang Namanya Proses Rekrut Dan Seleksi Ini Harus Hati-hati Harus Teliti Harus Hati-hati Harus Cermat Harus Kemudian Informasi Dari si Kandidat Ini Bisa Digali Secara Luas Secara Detil Secara Objektif Kemudian Dalam Memutuskan Apakah si Kandidat Ini Layak Untuk Bekerja Atau Tidak Di Perusahaan Kita Ini Juga Harus Dipertimbangkan Dengan Baik Jadi Untuk Menghindari Munculnya Kasus-kasus Atau Permasalahan Yang terkait Dengan Ketenaga Kerjaan Karena Ini Ngurusin Itu Sangat-sangat Menyita Waktu Dan Capek Kita harus Balik Ke Disnaker Ada Pengadilan Tenaga Kerja Belum Kalau Pengadilan Hubungan Industrial Kemudian Kalau Ada Sangsi Atau Denda Yang harus Dibayar Dan Sebagainya Jadi Sangat-sangat Panjang Kemudian Yang ketiga Adalah Menyebarnya Virus Negatif Di Organisasi Nah Ini Yang Paling Sering Yang paling Sering Ditemui Adalah Dia Jadi Karyawan Toksik Nah Jadi Dampak Dari Salah Rekrut Atau Dampak Dari Seleksi Yang Tidak Pas Akan Munculnya Karyawan Toksik Di Perusahaan Jadi Dia Menyebarkan Isu-isu Yang Tidak Benar Menghasut Karyawan Lain Untuk Berbuat Tidak Baik Di Perusahaan Dan Sebagainya Selanjutnya Kesalahan Dalam Proses Seleksi Akan Menyebabkan Memburuknya Hubungan Dengan Klien Atau Pelanggan Jadi Kalau Karyawan Yang Direkrut Juga Tidak Baik Maka Sangat Dimungkinkan Cara Dia Dalam Berhubungan Dengan Klien Atau Pelanggan Juga Pastinya Tidak Baik Juga Jadi Memperburuk Hubungan Dengan Klien Yang Tadinya Sudah Terbangun Dengan Baik Karena Ada Salah Rekrut Salah Tidak Sesuai Dengan Proses Seleksinya Maka Hubungan Yang Baik Tersebut Akan Menjadi Buruk Itu Yang Kemudian Selanjutnya Kesalahan Dalam Proses Seleksi Akan Menyebabkan Waktu Yang Terbuang Sia-sia Kita Sudah Terbong Sia-sia Kerugian Perusahaan Jadi Kita Sudah Proses Rekrut Waktunya Juga Mungkin Berbulan Bulan Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Sedemikian Besar Kemudian Dalam Proses Seleksi Waktu Yang Digunakan Cukup Banyak Dampak Yang Pasti Kebiaya Kemudian Nanti Ternyata Setelah Berjalan Baru Baru 2-3 Bulan Atau 6 Bulan Kemudian Si karyawan Tersebut Berulah Berulah Jadi Toksik Di dalam Perusahaan Menghancurkan Hubungan Baik Dengan Pelanggan Terus Dampaknya Adalah Kasus Ketendaga Kerjaan Harus Ngurus Pengadilan Hubungan Industrial Dan Sebagainya Maka Dampaknya Adalah Waktu Dan Kerugian Perusahaan Bisa Dibayangkan Jadi Dampak Jangka Panjang Kalau Misalnya Kita Sebagai Orang HR Melakukan Proses Recruitment Melakukan Proses Seleksi Yang Tidak Sesuai Maka Dampaknya Akan Sangat Rumit Di Masa Yang Akan Datang Kira Gambar Gambar Seperti Itu Nah Kemudian Selanjutnya Di dalam Proses Seleksi Itu Sendiri Dikenal Istilah Yang Namanya Reliabilitas Dan Validitas Realibilitas Dan Validitas Dalam Proses Seleksi Nah Jadi Tadi Sempat Saya Singgung Yang Namanya Proses Seleksi Adalah Proses Dimana Kita Sebagai Orang HR Atau Kita Di Sisi Perusahaan Itu Bisa Menggali Informasi Yang Sedetail Mungkin Yang Sebanyak Mungkin Tentang Kandidat Yang Sudah Melamar Di Perusahaan Kita Tersebut Jadi Bagaimana Kita Bisa Menggali Informasi Sebanyak Mungkin Dan Sedetail Mungkin Nah Selanjutnya Tujuan Utama Dilakukannya Proses Seleksi Adalah Bagaimana Kemudian Bisa Membuat Prediksi Akurat Tentang Orang Atau Kandidat Tersebut Ya Jadi Kalau Misalnya Jadi Gini Kalau Misalnya Si Kandidat Tersebut Bekerja Di Perusahaan Kita Maka Apakah Si Kandidat Tersebut Bisa Kemudian Berkinerja Dengan Baik Misalnya Nah Itu Prediksi Prediksi Seperti Itu Sudah Diramalkan Sudah Dipredisikan Ketika Proses Seleksi Di Awal Itu Sebenarnya Sudah Bisa Terlihat Apakah Kalau Si Orang Tersebut Memilih Apa Bekerja Di Perusahaan Kita Itu Memiliki Yang Namanya Kejujuran Yang Namanya Integritas Apakah Kemudian Ketika Orang Tersebut Bekerja Di Perusahaan Kita Itu Mampu Membina Hubungan Baik Dengan Klien Dengan Pelanggan Dan Sebagainya Nah Itu Sudah Diprediksikan Di Awal Informasi Tersebut Sudah Digali Sedemian Rupa Di Awal Ketika Dilakukan Proses Seleksi Output Dari Proses Seleksi Adalah Pembuatan Keputusan Jika Keputusan Tersebut Tepat Maka Teknik Yang Digunakan Dalam Proses Seleksi Pasti Dihasilkan Oleh Informasi Yang Reliable Reliabilitas Atau Reliable Atau Dapat Dipercaya Nah Reliabilitas Menggambarkan Sebuah Konsistensi Ukuran Yang Digunakan Dalam Proses Seleksi Jadi Yang Namanya Reliabilitas Atau Sebuah Kepercayaan Data Menggambarkan Sebuah Konsistensi Ukuran Yang Digunakan Dalam Proses Seleksi Nah Dijelaskan Lebih Lanjut Menurut Gomez Tidak Reliablenya Hasil Sebuah Proses Seleksi Itu Umumnya Disebabkan Oleh Kesalahan Defisiensi Dan Kesalahan Kontaminasi Jadi Disebabkan Karena Ketika Komponen Yang Seharusnya Diukur Justru Tidak Dimasukkan Dalam Ukuran Itu Kesalahan 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 Kita Mengukur Kompetensi Di dalam Persyaratan Jabatan Adalah Misalnya Dia harus Integritas Harus Memiliki Kejujuran Dan Dia Mampu Melayani Pelanggan Customer Relationship Itu Harus Baik Nah Kesalahan Defisiensi Terjadi Ketika Komponen Yang Seharusnya Diukur Justru Tidak Dimasukkan Kedalam Ukuran Jadi Dalam Proses Seleksi Karyawan Harusnya Punya Kejujuran Dan Melayani Dengan Baik Justru Hal tersebut Tidak Diukur Tidak Dinilai Dalam Proses Seleksi Jadi Tidak Terlihat Bagaimana Si Orang Tersebut Menampilkan Perilaku Dia Bisa Jujur Perilaku Dia Bisa Melayani Pelanggan Dan Sebagainya Tidak Diukur Jadi Komponen Yang Seharusnya Diukur Tadi Justru Tidak Dimasukkan Dalam Proses Seleksi Nah Selanjutnya Adalah Kesalahan Kontaminasi Jadi Kesalahan Kontaminasi Ini Terjadi Ketika Terdapat Pengaruh Yang Tidak Dikendaki Dalam Melakukan Proses Seleksi Contoh Misalnya Gangguan Saat Proses Wawancara Atau Bias Pada Saat Kita Melakukan Wawancara Dan Sebagainya Jadi Kesalahan Kontaminasi Adalah Ketika Ada Pengaruh Dari Eksternal Pada Saat Kita Melakukan Seleksi Terhadap Si Kandidat Tersebut Misalnya Kita Lagi Interview Tiba-tiba Ada Suara-suara Berisik Jadi Perhatian Atau Fokus Kita Yang Tadinya Akan Menggali Informasi Dari Si Kandidat Tersebut Jadinya Terbagi Terpengaruh Terdistract Dalam Apa Dalam Mendapatkan Informasi Yang Reliable Dari Kandidat Dalam Mendapatkan Data Atau Informasi Yang Reliable Atau Bisa Dipercaya Dari Si Kandidat Dalam Proses Seleksi Maka Ada Beberapa Metode Ada Beberapa Metode Yang Bisa Digunakan Jadi Konsep Reliable Itu Gini Jadi Misalnya Ada Seseorang Kandidat Itu Dalam Proses Seleksi Dia Dapat Nilai Bagus Katakanlah Dia Dapat Nilai A Nah Kemudian Si kandidat Tersebut Diuji Diuji Diseleksi Lagi Dengan Metode Yang Sama Dengan Tes Yang Sama Maka Sebagai Contoh Si kandidat Tersebut Tidak Dapat Nilai Yang Sama Maka Diasumsikan Ada Beberapa Asumsi Yang Kita Bisa Ambil Dari Hasil Seleksi Tersebut Yang Pertama Adalah Tidak Ada Pembelajaran Yang Terjadi Atau Si Kandidat Tersebut Tidak Menguasai Materi Yang Diberikan Ketika Proses Seleksi Tersebut Atau Asumsi Yang Kedua Dia Hanya Faktor Keberuntungan Atau Faktor Coba-coba Dan Sebagainya Maka Perlu Dilakukan Maka Itu Data Atau Informasi Tersebut Menjadi Tidak Reliable Tidak Bisa Dipercaya Tadinya Dapat Nilai Bagus Ketika Dites Selanjutnya Dengan Metode Tes Yang Sama Kok Hasilnya Berbeda Maka Hasil Tersebut Tidak Reliable Dikatakan Karena Itu Dalam Menguji Kepercayaan Data Atau Informasi Yang Digali Kepada Si Kandidat Dalam Proses Seleksi Juga Perlu Ada Atau Dilakukan Dalam Beberapa Metode Jadi Ada Metode Yang Dia Melakukan Tes Rites Atau Misalnya Si Kandidat Sudah Dites Kemudian Di Dalam Beberapa Hari Kemudian Dilakukan Tes Lagi Apakah Hasil Tes Tersebut Menunjukkan Sebuah Konsistensi Jawaban Jadi Kalau Tes Yang Pertama Dapat Nilai A Tadi Kemudian Tes Yang Kedua Apakah Hasilnya Sama Apakah Nilainya A Juga Atau Jawabannya Sama Nah Itu Itu Metode Yang Pertama Kemudian Metode Yang Selanjutnya Biasanya Dilakukan Dalam Satu Tes Yang Sama Dilakukan Pertanyaan Secara Berulang Ulang Jadi Kalau Kalian Pernah Ikut Atau Pernah Terlibat Dalam Psikotest Jadi Dalam Psikotest Itu Kan Ada Salah Satu Tes Yang Dia Pertanyaannya Itu Di Satu Lembar Tes Itu Ada Mungkin Sekitar 40 Pertanyaan Atau 80 Pertanyaan Yang Menilai Kecenderungan Seseorang Itu Akan Memilih Yang Mana Nah Biasanya Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Berulang Dalam Satu Alat Tes Yang Sama Nah Pertanyaan Yang Berulang Ini Sebenarnya Tujuannya Adalah Menguji Sebuah Konsistensi Dari Jawaban Menguji Sebuah Apa Apakah Jawaban Dari Pertanyaan Yang Pertama Ketika Diuji Lagi Dalam Dimuncul Lagi Di Pertanyaan Ke 30 Apakah Jawabannya Sama Atau Menjadi Berbeda Nah Ini Akan Menguji Konsistensi Dari Jawaban Si Kandidat Nah Ini Beberapa Metode Yang Digunakan Dalam Menguji Sebuah Reliabilitas Atau Tingkat Kepercayaan Sebuah Data Atau Informasi Yang Diberikan Oleh Si Kandidat Atau Pelamar Nah Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Pengertian Validitas Jadi Validitas Ini Menunjukkan Sejauh Mana Atau Seberapa Baik Sebuah Teknik Yang Digunakan Dalam Proses Seleksi Kemudian Dapat Mengukur Pengetahuan Keterampilan Atau Kemampuan Yang Diinginkan Atau Kemampuan Yang Diinginkan Validitas Dalam Sebuah Teknik Dalam Proses Seleksi Dikaitkan Dengan Kinerja Pekerjaan Metodenya Ada Dua Yaitu Validitas Konkurren Dan Validitas Predictive Jadi Kalau Validitas Konkurren Ini Adalah Sejauh Mana Teknik Yang Digunakan Dikaitkan Dengan Kinerja Perusahaan Kinerja Pekerjaan Saat Ini Sedangkan Validitas Predictive Itu Dikaitkan Dengan Sejauh Mana Teknik Atau Metode Seleksi Yang Digunakan Dikaitkan Dengan Kinerja Pekerjaan Di Masa Yang Datang Jadi Kalau Validitas Ini Terkait Dengan Metode Seleksi Yang Digunakan Apakah Kemudian Metode Seleksi Yang Digunakan Ini Bisa Menggambarkan Kinerja Pekerjaan Saat Ini Dan Bisa Menggambarkan Prediksi Atau Kedepannya Si Kandidat Ini Akan Seperti Apa Jadi Kalau Yang Namanya Psikotest Atau Interview Itu Sebenarnya Menggali Informasi Yang Kemudian Kita Bisa Memproyeksikan Ini Kalau Si Kandidat Ini Bekerja Di Perusahaan Kita Ditempatkan Di Fungsi Kerja A Misalnya Itu Maka Kinerjanya Dia Baik Kemudian Nanti Dalam Dua Tahun Kemudian Dia Bisa Kita Pindahin Di Unit Kerja B Maka 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 Hasil Seperti Apa Nah Itu Digali Melalui Metode Metode Tertentu Kita Bisa Dapatkan Informasinya Metode Seleksi Tertentu Kita Bisa Dapatkan Informasinya Mengenai Dikaitkan Dengan Pekerjaan Yang Dijalani Dan Kedepannya Dia Akan Seperti Apa Jadi Itu Sedikit Gambaran Mengenai Realibilitas Dan Validitas Dalam Proses Seleksi Jadi Kalau Realibilitas Itu Berbicara Mengenai Tingkat Kepercayaan Data Atau Informasi Yang Digali Dari Si Kandidat Tersebut Kalau Validitas Itu Berbicara Mengenai Tingkat Kebenaran Data Yang Digali Dari Si Kandidat Tersebut Nah Dalam Proses Seleksi Kita Lain Lagi Ya Dalam Proses Seleksi Terdapat Langkah Langkah Atau Step Step Yang Harus Dilalui Yang Pertama Penerimaan Surat Lamaran Ini Kalau Kalian Yang Sudah Bekerja Sudah Agak Paham Jadi Dalam Proses Seleksi Ada Tahapan Penerimaan Surat Lamaran Kemudian Penyelenggaran Ujian Ujian Tertulis Ujian Pengetahuan Umum Bahasa Inggris Biasanya Wawancara Dan Sebagainya Apa Komputer Penyelenggaran Ujian Kemudian Pertimbangan Referensi Kemudian Juga Ada Evaluasi Medis Medical Checkup Kemudian Ada Wawancara Dengan Supervisor Dengan User Dan Keputusan Seleksi Ini Kita Akan Bahas Satu Persatu Jadi Langkah Langkah Seleksi Yang Pertama Penerimaan Dan Review Lamaran Beserta Resume Jadi Kalau tadi Hasil dari Proses Recruitment Adalah Lamaran Yang Siap Untuk Diseleksi Maka Langkah Pertama Dari Proses Seleksi Adalah Memeriksa Kecocokan Individu Dengan Posisi Kelengkapan Data Jadi Ini Dibaratkan Adalah Proses Seleksi Secara Administratif Misalnya Dipersyaratkan Mungkin Di Suatu Fungsi Kerja Itu Harus S2 Dicari Orang Untuk Menuduki Manager HR Dia Harus Sudah S2 Misalnya Maka Dalam Proses Seleksi Administratif Ketika Ada Pelamar Yang Dia Lulusan D3 Dia Lulusan SMA Lulusan S1 Maka Maka Dia Tidak Bisa Kemudian Lanjut Dalam Proses Seleksi Seleksi Yang Berbasis Administratif Ini Juga Akan Diperiksa Ringkasan Biasanya Kayak Ada Resum Singkat Kemudian Tujuan Karir Yang Ingin Dicapai Jadi Dia Biasanya Kan Di Masa Yang Akan Datang Saya Ingin Pencapaian Saya Seperti Ini Tiga Tahun Setelah Ini Saya Ingin Menjadi Seorang Manager Itu Ada Biasanya Di dalam Sulat Ramalan Itu Kemudian Juga Akan Dicek Tugas Tugas Pada Pekerjaan Terdahulu Apakah Kandidat Tersebut Memiliki Pengalaman Yang Relevan Dengan Apa Memiliki Pengalaman Yang Relevan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya Kemudian Yang Kedua Adalah Ujian Seleksi Ujian Seleksi Ini Ditujukan Untuk Memperkirakannya Dan Menggali Informasi Pastinya Menggali Informasi Dan Memperkirakan Kemampuan Kinerja Identifikasi Sikap Atau Keahlian Tertentu Dari Si Kandidat Dalam Ujian Seleksi Ini Terdapat Beberapa Macam Tes Ada Tes Kognitif Ada Tes Kemampuan Psikomotorik Ada Tes Seleksi Yang Terkait Dengan Pengetahuan Mengenai Pekerjaan Tes Kepribadian Dan Sebagainya Dan Masing-masing Tes Ini Output Atau Informasi Yang Ingin Digali Juga Pastinya Berbeda Beda Selanjutnya Proses seleksi Selanjutnya Adalah Pertimbangan Referensi Jadi Pertimbangan Referensi Ini Diharapkan Akan Menggali Informasi Dari si Kandidat Tersebut Mengenai Latar Belakang Dari si Kandidat Tersebut Kemudian Kemudian Juga Bisa Memvalidasi Informasi Dari Latar Belakang Kandidat Tersebut Kepada Referral Yang Pas Makanya Kalau Dalam Proses Pengisian CV Pengisian Form Lamaran Biasanya Suka Dicantumin Jadi Biasanya Dicantumin Atasan Terdahulunya Itu Siapa Apakah Ada Nomor Telepon Di Perusahaan Sebelumnya Yang Bisa Dihubungi Gitu Suka Nanya Gitu Ya Itu Tujuannya Adalah Untuk Pertimbangan Referensi Ini Jadi Ada Kalanya Bagian HR Ini Atau Si Supervisor Nantinya Menghubungi Atasan Sebelumnya Dari Si Karida Tersebut Akan Ditanya Ketika Bekerja Kemudian Kinerjanya Seperti Apa Gitu Ya Output Apa Yang Sudah Dihasilkan Atau Warisan Pekerjaan Apa Saja Yang Sudah Ditinggalkan Warisan Warisan Baik Warisan Pekerjaan Baik Yang Apa Saja Sudah Ditinggalkan Kemudian Juga Mungkin Mungkin Akan Ditanyakan Alasan Yang Bersakutan Waktu Itu Resign Karena Apa Ya Nah Itu Biasanya Si Bagian HRD Akan Menggali Ke Perusahaan Sebelumnya Perusahaan Sebelumnya Dimana Si Kandidat Tersebut Pernah Bekerja Dan Umumnya Pertima Referensi Ini Digunakan Bagi Kandidat Yang Apa Dia Sebelumnya Sudah Memiliki Pengalaman Bekerja Nah Selanjutnya Adalah Evaluasi Medis Jadi Evaluasi Medis Ini Atau Medical Checkup Medical Checkup Ini Biasanya Dilakukan Sebelum Si Kandidat Atau Si Pegawai Ini Diterima Biasanya Bekerja Dengan Atau Kerjasama Dengan Lembaga Kesehatan Yang Ditunjuk Atau Dokter Perusahaan Nah Seleksi Yang Terkait Dengan Evaluasi Medis Ini Menjadi Sangat Penting Sebenarnya Gitu Ya Namun Banyak Perusahaan Yang Seringkali Abai Seringkali Lalai Dalam Melaksanakannya Ya bisa saja Pertimbangannya Kemudian besar Adalah Biayanya Karena Yang namanya Medical Checkup Ini Biayanya Juga Enggak Murah Jadi Kenapa Medical Checkup Ini Menjadi Penting Sebagai Bagian Dari Langkah Seleksi Jadi Bisa Dibayangkan Ketika Si Kandidat Tersebut Dalam Seleksi Tertulis Dalam Seleksi Wawancara Itu dia Oke Punya Kompetensi Baik Tapi Bisa Dibayangkan Kalau Kemudian Si Kandidat Tersebut Memiliki Katakanlah Penyakit Bawaan Misalkan Asma Atau Hepatitis Walaupun Dia masih Muda Tapi Mungkin Aja Punya Punya Penyakit Jantung Sakit Paru Paru Dan Sebagainya Apalagi Kalau Sekarang Ada Covid Ada Aneh Aneh Ada Penyakit Bawaan Yang Diderita Oleh Si Kandidat Tersebut Yang Kemudian Penyakit Bawaan Tersebut Kalau Misalnya Tidak Di Obati Sejak Dini Atau Tidak Diketahui Atau Perusahaan Tidak Diketahui Oleh Perusahaan Sejak Awal Maka Bisa Saja Kebelakangnya Akan Menimbulkan Dampak Dampak Ya Tidak Baik Bagi Pekerjaannya Bagi Si Karyawan Itu Sendiri Dan Juga Bagi Perusahaannya Juga Baik Dampak Pekerjaan Maupun Dampak Biaya Jadi Bisa Dibayangkan Misalnya Ada Seorang Pegawai Kayak Di Tempat Saya Ada Seorang Pegawai Dia Memiliki Riwayat Penyakit Jantung Walaupun Dia Usianya Masih Muda Tapi Ketika Apa Dilakukan Medical Checkup Itu Sebenarnya Sudah Terdeteksi Tapi Si Unit Kerja User Ini Memaksakan Memaksakan Agar Si Kandidat Tersebut Tetap Direkrut Oke Kita Lakukan Rekrut Nah Tapi Seiring Berjalannya Waktu Ketika Dia Sedang Melakukan Pekerjaan Maka Ada Beberapa Waktu Yang Dia Harus Ijin Ke rumah Sakit Harus Check Up Harus Ijin Ke rumah Sakit Harus Periksa Kondisi Fisiknya Bekerja Juga Kalau Dia Diminta Lembur Juga Beberapa Kali Menolak Gak Bisa Gitu Karena Dia Juga Harus Istirahat Dan Sebagainya Nah Ini Akan Kemudian Dampaknya Secara Jangka Panjang Bisa Dimungkinkan Mengganggu Ritme Pekerjaan Yang Dijalankan Belum Lagi Kalau Kita Berbicara Mengenai Dampak Biaya Misalnya Ada Beberapa Perusahaan Yang Biaya Pengobatan Karyawannya Ditanggung Secara Full Bisa Dibayangkan Kalau Dia Menderita Penyakit Jantung Maka Biaya Perawatannya Kalau Dia Dirawat Atau Dia Kontrol Itu Berapa Biaya Yang Harus Dikeluarkan Oleh Perusahaan Nah Ini Menjadi Maka Yang Namanya Seleksi Medis Ini Menjadi Pertimbangan Tersendiri Dan Ini Posisinya Menjadi Sangat Penting Selanjutnya Adalah Wawancara Kerja Jadi Seleksi Langkah seleksi Selanjutnya Adalah Wawancara Kerja Yaitu Percakapan Yang Lebih Terarah Wawancara Wawancara Kerja Ini Sifatnya Bukan Satu Arah Jadi Bukan Kita Sebagai Calon Kandidat Sebagai Kandidat Kemudian Ditanya Tanyain Sama Si Perusahaan Tapi Yang Namanya Wawancara Ini Adalah Dua Arah Kita Juga Boleh Nanya Si Perusahaan Juga Boleh Nanya Ke Kita Bertukar Informasi Antara Si Pewawancara Dengan Calon Pekerja Nah Ini Pembahasan Mengenai Wawancara Kerja Ini Akan Kita Bahas Di Pertemuan Minggu Depan Kita Bahas Di Pertemuan Minggu Depan Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Dalam Proses Seleksi Ini Akan Diakhiri Oleh Yang Namanya Keputusan Hasil Seleksi Keputusan Dari Proses Seleksi Sebagai Output Dari Proses Seleksi Umumnya Dilakukan Oleh Unit Kerja Pengguna Unit Kerja User Atau Atasannya Langsung Atau Bagian HRD Biasanya Nah Ini Beda-beda Beda Perusahaan Beda Person Yang Diberikan Tanggungjawab Dalam Mengambil Keputusan Hasil Seleksi Tapi Yang Satu Hal Yang Pasti Bahwa Proses Pengambilan Keputusan Hasil Seleksi Ini Harus Dikaitkan Dengan Informasi Yang Valid Informasi Yang Reliable Informasi Yang Cukup Detil Mengenai Si Kandidat Tersebut Ini Ini Gambaran Singkat Mengenai Langkah Langkah Dari Proses Seleksi Itu Apa Nah Kemudian Kriteria Seleksi Kriteria Seleksi Ini Dikaitkan Dengan Hasil Dari Job Analysis Analisi Jabatan Jadi Yang Pertama Atau Dikaitkan Dengan Perseratan Jabatan Dan Deskripsi Jabatan Jadi Kriteria Seleksi Yang Pertama Umumnya Dikaitkan Dengan Pendidikan Formal Kemudian Dikaitkan Dengan Pengalaman Kerja Atau Kinerja Masa Lalu Si Kandidat Kemudian Juga Dikaitkan Dengan Ciri Fisik Tinggi Badannya Harus Berapa Jenis Klaim Ini Harus Apa Kemudian Apakah Yang Bersangkutan Memiliki Penyakit Bawaan Apakah Yang Bersangkutan Memiliki Buta Warna Dan Sebagainya Jadi Dikaitkan Dengan Ciri Fisik Dan Umumnya Juga Dikaitkan Dengan Ciri Ciri Pribadi Dan Jenis Kepribadian Jadi Kita Sudah Belajar Di Pertemuan Sebelumnya Mengenai Apa Itu Knowledge Knowledge Itu Dikaitkan Dengan Apa 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 Itu Kompetensi Sorry Di pertemuan Sebelumnya Kita sudah Bahas Mengenai Apa Itu Kompetensi Jadi Yang Kompetensi Itu Dikaitkan Dengan Yang Pertama Knowledge Pengetahuan Dikaitkan Dengan Skill Atau Kemampuan Dan Dikaitkan Dengan Attitude Atau Sikap Atau Atribut Atribut Diri Nanti Bisa Dibaca Lagi Di Slide Di pertemuan Yang Sebelumnya Jadi Yang Namanya Ciri Ciri Pribadi Atau Dalam Konsep Kompetensi Yang Namanya Ciri Ciri Pribadi Atau Kepribadian Itu Adalah Sikap Yang Berasal Dari Dalam Diri Dan Tidak Bisa Terlihat Secara Kasat Mata Umumnya Tidak Bisa Terlihat Secara Kasat Mata Nah Ini Menjadi Salah Satu Bagian Dari Kriteria Seleksi Nah Selanjutnya Dalam Proses Seleksi Ini Terdapat Beberapa Faktor Yang Kemudian Mempengaruhi Dalam Proses Seleksi Yang pertama Adalah Hasil Recruitment Itu Sendiri Di awal Tadi Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Jangan Sampai Perusahaan Atau Bagian HR Menjadi Kekurangan Kandidat Karena Hasil Recruitment Tidak Seimbang Dengan Proses Seleksinya Jadi Butuhnya Dua orang Tapi Hasil Recruitment Atau CV Yang Terkumpul Cuma Tiga Orang Cuma Tiga CV Sementara Kita Butuh Dua Orang Jadi Mungkin Mungkin Dari Tiga CV Yang Terkumpul Tadi Setelah Dilakukan Proses Seleksi Hanya Satu Orang Yang Keterima Jadi Jangan Sampai Proses Hasil Recruitment Tidak Sesuai Dari Sisi Jumlah Kemudian Juga Kalau Kita Berbicara Mengenai Sumber 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 Recruit Jadi Jangan Sampai Kita Dalam Proses Recruitment Juga Salah Dalam Melakukan Atau Dalam Menentukan Sumber Sumber Recruit Berasal Dari Mana Jadi Hasil Recruitment Baik Dari Sisi Jumlah Maupun Kualitas Recruit Itu Juga Bermasalah Nah Ini Akan Sangat Berpengaruh Dalam Proses Seleksi Nah Selanjutnya Penawaran Tenaga Kerja Penawaran Tenaga Kerja Ini Dikaitkan Dengan Pasar Tenaga Kerja Kita Sudah Pernah Belajar Jadi Seperti Halnya Dalam Konsep Ekonomi Semakin Banyak Penawaran Maka Harga Semakin Turun Dan Semakin Sedikit Penawaran Maka Harga Akan Semakin Mahal Nah Pasar Tenaga Kerja Ini Juga Akan Berpengaruh Dalam Proses Seleksi Akan Berpengaruh Juga Dalam Proses Recruitment Itu Sendiri Banyak Banyak Penawaran Dan Permintaan Maka Akan Berpengaruh Pada Kelebihan Atau Kekurangan Suplai Dari Si Tenaga Kerja Itu Sendiri Karena Semakin Banyak Penawaran Maka Akan Juga Berpengaruh Pada Jumlah Pengangguran Kemudian Mudah Atau Sulit Persyaratan Kemudian Bergengsi Atau Tidaknya Jabatan Yang Ditawarkan Besar Kecilnya Imbalan Dan Sebagainya Jadi Ini Berbicara Kurang lebih Berbicara Mengenai Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja Dalam Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Ini Juga Dipengaruhi Faktor Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Politik Faktor Demografi Juga Berbicara Mengenai Undersupply Atau Oversupply Dari Tenaga Kerja Itu Sendiri Kemudian Berbicara Mengenai Tenaga Kerja Yang Qualified Dan Tidak Qualified Jadi Hubungannya Seperti Pasar Tenaga Kerja Seperti Pasar Pengertian Pasar Dalam Konsep Ekonomi Yang Sudah Mungkin Kalian Sudah Pernah Dapat Ilmunya Nah Kemudian Faktor Selanjutnya Yang Memengaruhi Proses Seleksi Adalah Tantangan Etika Atau Etis Atau Etik Jadi Bagaimana Dalam Proses Seleksi Ini Bisa Dijunjung Yang Namanya Prinsip Prinsip Nilai Prinsip Norma Prinsip Perlakuan Adil Dan Kejujuran Jadi Jangan Sampai Dalam Proses Seleksi Ini Kemudian Muncul Yang Namanya Apa Namanya Korupsi Ada Apa Ngasih Gratifikasi Jadi Si Pelamar Ini Biar Lulus Ya Udah Ngamplopin Ke Si Orang Dalam Misalnya Jadi Itu Juga Menjadi Hal-hal Yang Merusak Dari Etika Dalam Proses Seleksi Ini Sendiri Kemudian Bagaimana Kalau kita Pakai Orang Dalam Kalau Kalian Pernah Kalau Kalian Suka Main Twitter Bisa Follow Akun HRD Bacot Jadi Disitu Dikatakan Bahwa Dari Dulu Sampai Sekarang Hal Yang Berpengaruh Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi Itu adalah Orang Dalam Sebenarnya Kalau menurut saya Yang namanya Orang Dalam Ini Juga Tidak Selamanya Baik Dan Tidak Selamanya Buruk Jadi Tergantung Pada Apakah Kemudian Si Kandidat Tersebut Bisa Berkinerja Baik Di Kemudian Hari Atau Malah Si Kandidat Tersebut Malah Tidak Bisa Berkinerja Baik Di Kemudian Hari Jadi Bergantung Pada Output Kalau Kemudian Pakai Orang Dalam Tapi Si Kandidat Tersebut Menjadi Baik Di Kemudian Hari Oke Orang Dalam Sebagai Referensi Tapi Kalau Pakai Orang Dalam Tapi Ujung Kandidat Tersebut Malah Jadi Toksik Malah Ngancur Perusahaan Itu Yang Salah Kalau Menurut saya Seperti Itu Jadi Ada Idiom Bahwa Keberhasilan Seorang Kandidat Kalau Mau Melamar Di Perusahaan Itu Selalu Dikaitkan Dengan Orang Dalam Katanya Seperti Itu Nah Ini Dikaitkan Dengan Faktor Etika Dalam Proses Seleksi Itu Sendiri Jadi Proses Seleksi Juga Harus Berpedoman Pada Nilai Tata Nilai Berpedoman Pada Norma Harus Adil Harus Jujur Nah Selanjutnya Dalam Proses Seleksi Juga Dikaitkan Dengan Faktor Internal Organisasi Jadi Dikaitkan Dengan Anggaran Yang Di Apa Dimiliki Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Jenis Lowongan Yang Akan Diisi Juga Kalau Kita Melihat Lebih Besar Lagi Dikaitkan Dengan Perubahan Strategi Organisasi Dikaitkan Faktor Internal Organisasi Selanjutnya Dikaitkan Dengan Faktor Kesamaan Kesempatan Jadi Kalau Di Amerika Di Amerika Itu Dikenal Yang Prinsip Equal Opportunity Jadi Di Hadapan Hukum Itu Yang Namanya Setiap Ras Setiap Apa Jadi Sekelamin Gitu Ya Itu Tidak Ada Diharapan Tidak Ada Yang Namanya Diskriminasi Katanya Seperti Itu Ya Tapi Realitanya Kita Bisa Lihat Sedirilah Seperti Apa Jadi Disana Itu Katanya Dijujung Tinggi Yang Namanya Equal Opportunity Termasuk Dalam Kaitannya Pekerjaan Dalam Kaitannya Mendapatkan Kesamaan Apa Namanya Kesamaan Kesempatan Dalam Bekerja Masyarakat Jadi Kesamaan Kesempatan Ini Sebenarnya Bisa Kita Adopsi Kalau Kita Mau Melakukan Recruitment Jadi Sebaiknya Jangan Sampai Yang Namanya Proses Seleksi Atau Proses Recruitment Ini Dikaitkan Dengan Perilaku Diskriminasi Berdasarkan Karakteristik Berdasarkan Apa Namanya Persepsi Terhadap Ras Tertentu Misalnya Persepsi Terhadap Suku Tertentu Terhadap Agama Tertentu Terhadap Kelompok Minoritas Stigma Terhadap Kelompok Minoritas Itu Sebaiknya Harus Dihindari Adanya Stereotype 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 Tau Jadi Persepsi Kita Terhadap Seseorang Yang Didasarkan Pada Dia Berasal Dari Suku Apa Dari Ras Apa Nah Ini Harus Dihindarkan Yang Namanya Proses Seleksi Ini Sebaiknya Kita Harus Menganggap Bahwa Semua Orang Yang Memiliki Kemampuan Dan Melamar Di Perusahaan Kita Itu Harus Diperlakukan Secara Sama Perlakukan Secara Equal Tidak Memandang Persepsi Kita Terhadap Suku Ras Atau Agama Tertentu Kecuali Mungkin Untuk Jenis-jenis Pekerjaan Tertentu Yang Membutuhkan Kalau Kita Berbicara Equal Opportunity Kesamaan Kesempatan Mungkin Ada Pekerjaan Tertentu Yang Harus Dilakukan Oleh Kelompok Dengan Jenis Kelamin Tertentu Misalnya Oleh Kelompok Laki-laki Misalnya Atau Oleh Kelompok Wanita Nah Itu Kita Baru Agak Berbicaranya Agak Berbeda Jadi Mungkin Ada Pekerjaan Tertentu Misalnya Kayak Apa Insinyur Di Bagian Kelistikan Misalnya Atau Di Teknisi Di Pabrik Misalnya Dia Sebaiknya Laki-laki Karena Dia Butuh Tenaga Yang Lebih Besar Misalnya Itu Sangat Sangat Wajar Tapi Kalau Perempuan Mau Coba Disitu Kita Persilahkan Aja Kita Lakukan Pola Seleksinya Juga Harus Sama Intinya Adalah Mengedepankan Prinsip Kesetaraan Dan Menghindarkan Perilaku Diskriminasi Oke Kira-kira Itu Sedikit Kulit-kulit Ini masih Kulit-kulit Sebenarnya Sedikit Pengertian Dan Beberapa Faktor Yang Terkait Dengan Proses Seleksi Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertanyaan Sampai Disini Siapa Torik Oke Kebetulan Saya Sama Sering Menulai Pembahasan HRD Di HRD Bagi-bagi Tersebut Dan Waktu Itu Pembahasannya Tentang Recruitment Startup Yang Melalui Orang Dalam Apakah Apakah Yang Efektif Rekrutan Melalui Orang Dalam Ini Dari Perusahaan Startup Saat Ini Oke Nah Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Perusahaan Startup Itu Adalah Perusahaan Yang Dia Kan Belum Punya Pengalaman Sebelumnya Jadi Perusahaan Yang Baru Berdiri Bisnisnya Juga Mungkin Baru Katakanlah Misalnya Kita Bisa Bayangkan Gojek Gojek Tapi Di Era Pertama Kali Dia Berdiri Gojek Pertama Kali Dia Berdiri Itu Dia Katanya Dia Mau Menawarkan Konsep Ojek Online Ke Orang Lain Aja Bingung Caranya Gimana Terus Dia Mau Ngerkrut Abang Gojek Itu Juga Bingung Maka Dia Sangat Umum Terjadi Dalam Perusahaan Startup Kemudian Dia Mencari Rekrutan Dari Orang Dalam Kalau Keyakinan Saya Tujuan Utamanya Adalah Dengan Dia Merekrut Dari Orang Dalam Referensi Dari Orang Dalam Keyakinan Saya Adalah Dia Ingin Dengan Mudah Mencari Referensi Yang Memiliki Kedekatan Jadi Setidaknya Si orang Dalam Ini Sudah Paham Karakteristik Kandidat Yang akan Direkrut Seperti Apa Apakah Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Perusahaan Atau Enggak Karena Dia Perusahaan Startup Dia Perusahaan Yang Belum Mungkin Dari Sisi Permodalan Juga Belum Cukup Besar Dari Sisi Pengalaman Dia Merekrut Orang Juga Belum Punya Dia Mau Kerjasama Dengan Agency Rekrut Juga Kayaknya Susah Mendingan Saya Fokus Ke Bisnis Nya Daripada Fokus Kerekrut Saya Pakai Referensi Dari Orang Dalam Harapannya Si orang Dalam Ini Bisa Kenal Sudah Lebih Dahulu Kenal Dengan Kandidat Yang Akan Direkrut Kalau Keyakinan Saya Seperti Itu Tinggal Bagaimana Kemudian Output Hasil Dari Recruitment Hasil Dari Proses Seleksi Yang Dilakukan Seperti Apa Apakah Kemudian Si Kandidat Tersebut Walaupun Dia Katanya Dari Orang Dalam Apakah Kemudian Si Kandidat Tersebut Bisa Memunculkan Perilaku Kerja Yang Baik Perilaku Kerja Yang Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Perusahaan Karena Dia Perusahaan Startup Mungkin Ekspektasi Gajinya Juga Tidak Terlalu Besar Amat Misalnya Tidak Target Target Tidak Tidak Terlalu Berat Tapi Dari Sisi Pekerjaan Mungkin Dia Harus Berkejaran Dengan Pesaing Dia Jadi Harus Butuh Kerja Extra Jadi Akan Dicari Orang Orang Yang Memiliki Integritas Orang Orang Yang Memiliki Semangat Untuk Bekerja Untuk Membangun Si Startup Tersebut Jadi Perusahaan Yang Cukup Diberhitungkan Nanti Akan Terseleksi Dengan Tersendirinya Kalau Menurut Saya Oke Oke Kalau Pakai Orang Dalam Tidak Melulu Dari Perusahaan Startup Perusahaan Besarpun Sekarang Sudah Sudah Pake Beberapa Sudah 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 Ada Yang Pake Referensi Dari Orang Dalam Juga Sebenarnya Gitu Gitu Itu Itu Sih Kalau Menurut Saya Ada Ada Yang Lain Jadi Kalian Bisa Follow Tadi Si Hitorik Bagus Sudah Follow HR Dibacot Jadi Kalau Kalian Mau Belajar HR Gitu Ya Mau Belajar HR Mungkin Juga Ada Tips Tips Dari Dia Kadang-kadang Topiknya Juga Agak Nyeleneh Tapi Boleh Tuh Saya Rekomendasi Buat Follow Juga Si HR Dibacot Kadang-kadang Dia Juga Ada Sesi Apa Namanya Lowongan Kerja Nah Itu Yang Menarik Tuh Buat Kalian Yang Lagi Cari Lowongan Info Lowongan Dia Biasanya Dalam Seminggu Ada Sesi Lowongan Kerja Jadi Ada Perusahaan Yang Nge-endorse Dia Buat Publish Lowongan Kerjanya Di Twitter HRD Bacot Kalian Bisa Follow Kalau Kalian Suka Main Twitter Gitu Juga Ada Tips Tips Juga Kayak Pernah Saya Ikutin Tips Cara Membuat CV Yang Baik Misalnya Gitu Atau Cara Menjawab Pertanyaan Kalau Kalau Dalam Proses Wawancara Itu Beberapa Kali Saya Lihat Pernah Dibahas Oleh Akun Tersebut Gitu Ada Lagi Yang Mau Nanya Mungkin Oh 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 iya Saya Mau Infokan Juga Minggu Lalu Minggu Lalu Itu Saya Sempat Ngasih Tugas Penugasan Jadi Ada Artikel Ada Artikel Nanti Kalian Saya Minta Untuk Ngeresum Sama Jawab Pertanyaan Yang Ada Di Artikel Tersebut Penugasannya Sudah Saya Taruh Di E-Campus Deadline Kalau Tidak Saya Setting Besok Malam Jadi Dan Saya Lihat Tadi Sebelum Mulai Kelas Kelas Ini Juga Mahasiswa Yang Ngumpulkan Itu Masih Sedikit Banget Baru Mungkin Baru Sepuluh Orang Dari Tiga Kelas Ini Baru Sepuluh Orang Jadi Saya Harapkan Kalian Yang Mau Ngejar Nilai Entah Mungkin Kemarin UTS Kurang Baik Atau Gimana Atau Kalian Pengen Dapat Nilai Yang Bagus Karena Lumayan Kalau Ngerjakan Tugas Nah Kalian Bisa Kerjakan Tugasnya Sudah Saya Share Di Ecampus Nanti Kalian Bisa Cek Seperti Apa Saya Tunggu Sampai Besok Malem Jam 23 59 Saya Setting Jadi Jangan Sampai Kelewatan Lumayan Bobot Nilainya Kalau Dilewatin Nanti Sayang Kebuang Gitu Oke Ada Ada Yang Mau Ditanggapi Atau Pertanyaan Lain Atau Cukup Cukup Ya Oke Nah Sedikit Gambaran Sedikit Gambaran Dari Dua Pertemuan Kita Berikutnya Itu Saya Akan Bahas Mengenai Metode Dalam Melakukan Seleksi Jadi Kalau Di Pertemuan Besok Pertemuan Minggu Depan Kita Akan Bahas Mengenai Metode Seleksi Berbasis Wawancara Apa Saja Yang Harus Dilakukan Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan Gitu Kita Akan Bahas Di Pertemuan Minggu Depan Nanti Pertemuan Berikutnya Dua Minggu Dari Sekarang Kita Akan Bahas Mengenai Proses Seleksi Berbasis Assessment Center Jadi Assessment Center Sebagai Salah Satu Metode Seleksi Kita Akan Bahas Kita Kupas Dalamnya Seperti Apa Assessment Center Itu Apa Kemudian Aspek Aspek Yang Terkait Dengan Assessment Center Itu Apa Saja Itu Kita Akan Bahas Di Dua Pertemuan Berikutnya Oke Kira Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Hari Ini Nanti Materinya Akan Saya Share Di E-Campus Jangan Lupa Ngerjakan Tugasnya Saya Tunggu Sampai Besok Terima Kasih Sudah Bergabung Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sampai